Milat ke-64 Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong meresmikan Gedung Medical Check-up MCU dan Groundbreaking Radioterapi Unit 2 Kanker Terpadu, Rabu 25 Mei 2022. Peresmian Gedung MCU ditandai dengan penanda tanganan prasasti dan pemotongan pita oleh Ketua PP Muhammadiyah Dr. Agus Taufik Kurrohman, didampingi PLT Kepala Dinas Kesehatan Kebumen Dr. Iwan Danardono, mewakili Bupati, Dewan Pengawas BPJS Dr. Ibnu Nasir Arohimi, serta Direktur RSPKU Muhammadiyah Gombong Dr. M. Miftahuddin. Dalam resepsi Milat Sekaligus Luatu Rohmi Idul Fitri 1443 Hidriah yang digelar di halaman RSPKU Muhammadiyah Gombong ini, Bupati dalam sambutan tertulis yang dibacakan PLT Kadinkes menyampaikan selamat atas Milat RSPKU Muhammadiyah Gombong yang ke-64. Bupati dalam sambutan tertulisnya mengatakan perlunya kinerja yang optimal oleh manajemen dan segenap komponen rumah sakit untuk melayani masyarakat. Sementara itu Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong Dr. M. Miftahuddin mengatakan bahwa Milat ke-64 dengan tema Bangun Sinergi Meluaskan Manfaat Dengan Spirit Almaun ini mengambil maksud bahwa di usia yang sudah tidak muda lagi, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong mengajak kepada seluruh sivitas hospitalia rumah sakit untuk bangun bersinergi, hubungan interkoneksi baik internal maupun eksternal, serta terus menggelorakan semangat untuk belajar dan berkarya. Kami mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong dan semoga PKU Muhammadiyah Gombong terus maju, barokah, memberi manfaat kepada seluruh umat dan terus menjadi bagian dari Center of Excellence Muhammadiyah. Kita tahu saat ini, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong juga menjadi Rumah Sakit Pembina untuk mengembangkan pelayanan kesehatan di sekitar Gombong.